Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dimana kita akan melanjutkan Legend Mode dari karakter yang ada di Kerajaan Xiu Dan kali ini geliran Huang Zhong, si Veteran Warrior Oke, jadi nama stage-nya Battle of Changsha Setelah pertempuran Cherby, Liu Bei mendapatkan markas untuk melakukan operasinya Yaitu di Provinsi Jing Tetapi untuk memperluas pengaruhnya, dia pun memulai operasi militer Untuk mengambil alih 4 distrik di wilayah selatan Provinsi Jing Pertama-tama, wilayah Lingling berhasil diambil alih oleh Liu Bei Setelah itu, Zhao Yun dan Zhang Fei juga ditugasin untuk mengambil alih wilayah Guiyang dan Wu Ling Sehingga hanya wilayah Changsha yang masih belum dikuasainya Nah, untuk menyerang Changsha, si Liu Bei menyuruh Guan Yu untuk melakukan itu Jadi, pemimpin Changsha pada masa itu, si Han Xuan takut dengan kekuatan si Guan Yu Dan dia berencana untuk melakukan pertempuran di dalam kastil Tetapi, si Han Xuan menjadi gak sabaran dan dia pun menyuruh jenderalnya, si Huang Zhong, untuk menyerang keluar Huang Zhong umurnya udah hampir 60 tahun Tetapi, kekuatannya di pertempuran masih kuat Gak ada tanda-tanda melemah gitu ya Dan gak ada satu orang pun yang bisa menandingi kemampuan memanahnya si Huang Zhong Sekarang, general veteran ini akan menghadapi tantangan yang hebat Yaitu mengalahi si Guan Yu yang juga hebat Oke, rules di battle ini Kita gak boleh pakai item So, langsung aja kita lihat senjatanya si Huang Zhong Senjatanya yang pertama, yaitu War Guard Sorry, War Sword Level 1, powernya plus 15 Attacknya 4 hit Item gak bisa, bodyguard bisa Kita pakai yang ROTK aja Bow, terus warna green Untuk objektif kita di battle ini Kita akan menang apabila kita mengalahkan Guan Yu Dan kita akan kalah apabila Han Xuan yang kalah Unit info di pasukan Han Xuan Ada Han Xuan Huang Zhong, yaitu kita sendiri Dan yang terakhir ada Wei Yan Iya, Huang Zhong dan Wei Yan itu Sama-sama Jadi anak buahnya Han Xuan ya Sebelum mereka bergabung ke Xu Next, di pasukan Liu Bei Ada Guan Yu Guan Ping dan Zhou Chang Nah, di battle ini kita bisa dapetin kembali Item unik dari game Dynasty Warriors 4 Yaitu Fire Arrows Caranya kita cukup kalahin Zhou Chang dan Guan Ping Sebelum Zhao Yun datang Kalau gak salah Oke, langsung aja kita mulai Karena nanti Zhao Yun ada datang Sebagai bala bantuan musuh ya Temen-temen disini Sekaranya kita mulai Nah jadi Hwang Jong dan Guan Yu baru melakukan Duel Dan si Hwang Jong berhasil dijatuhin Dari kudanya Tapi tadi si Guan Yu Enggak mau membunuh si Hwang Jong sehingga Hwang Jong hutang budi ke si Guan Yu Sekarang kita mau membalas hutang budi Ke si Guan Yu dengan cara Kita Memanah si Guan Yu Tapi entah kenapa Guan Yu nya Enggak berhenti Ya kita harus panah Guan Yu nih Sekarang Kayaknya kalau kita gagal di First try sampai terjadi Kejadian barusan yang si Hansu Moralnya dropping Nanti bakal mengurangin Aih Aih Kok 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 Uh Dia berhentinya disitu Oke kita udah berhasil By the way kita disediain Anak panah di Kotak sini Nah jadi Nah jadi Jadi temen-temen Kan tadi si Hwang Jong berhutang budi Dengan si Guan Yu Karena Guan Yu gak Bunuh dia Bunuh dia sewaktu si Hwang Jong nya Jatuh dari kuda Disini si Hwang Jong disuruh untuk Memanah si Guan Yu Dari dalam kastil Tapi si Hwang Jong Sengaja Untuk miss Karena dia mau membalas budinya Ke si Guan Yu Makanya tadi si Hwang Jong ada bilang Guan Yu utangku udah lunas ya gitu kan Dan hutangnya ya itu Dia gak membunuh Guan Yu Sengaja miss Terus Karena si Hwang Jong nya Gak bisa Membunuh Guan Yu Karena si Hanzhuan itu kan tau juga Kalau si Hanzhong Hanzhong Hwang Jong itu Ahli dalam memanah Nah kenapa gak kena Guan Yu Nah disitulah dia curiga Dan yep Dia nyuruh Wei Yan Untuk membunuh si Hwang Jong Eh tau-taunya Wei Yan malah Membunuh si Hanzhuan itu sendiri Dan akhirnya mereka Berhianat Tapi sebelum mereka bergabung Dengan Shu Mereka mau menunjukkan dulu Ke Hebatan mereka Dan Barusan kita sudah mendapatkan Valuable item kita Yaitu Fire Arrows Itu dia lokasinya Di sudut kiri sana Tapi kita gak ambil sekarang Nanti aja kita ambil Karena kita Mau nunggu si Jow Yun Itu dia Jow Yun Karena kita mau pinjem Kudanya si Jow Yun Ternyata dia ngajak kita duel Alhasil Kudanya gak ada Oke langsung kita kalahkan Dengan cara Memenangkan Deadlock Atau class Ini dua kali aja Nah gitu Tep 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 Oke mantep Oke Ngeheal kah Disini Waktu duel Itu Kemampuan ngeheal Musuh kita Udah gak se Hebat Dari DW4 Yang biasa dulu Tapi Setiap Musuh bar mereka penuh Mereka bakal Melakukan musuh TKM barusan Eee Wuuu Cepet 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 Aduh Seripula Waduh 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 Masukan kita Nggak dropping Ya Oh Waduh Waduh Si Jow Yun Tiba Dari Guiyang Eh Gara-gara Kalah duel Tadi Udah Nggak fokus Lagi Eh Disampahin Dong Oke Sambil kita Nambah-nambah KO count Kita coba Ketempat Jangfei Dan Duel Lagi Ini Wajib Menang Let's See Can we Beat him Guys Pinter Bum 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 Musa attack Lagi Yep Pari Now you die Sorry Brothers I messed up Sekarang kita Mau ambil Musa wine Dim sum Sama Valuable item Yang tadi udah kita Dapetin Baru nanti kita Nambahin KO count kita Sebelum kita Kalahkan Si Guan Yu Untuk Untuk Musa Eh sorry Dim Summer Itu ada disini Disebelah kanan Yang ini Kalau untuk Musa wine Ada di sudut Kiri Atas Dari Kastil Jadi kita On the way Kesana By the way Ini Kastilnya Mirip Kastil Sucang Tapi Lokasi Sucang Dengan Changsai Ini Jauh Tapi Mapnya Yang Di Reuse Atau Dipakai Lagi Jadi Lokasi Musa wine Ada di Guciang Ini Sekarang Kita Jemput Item Kita Jadi Si Hwang Jong Semangat Dia Mau Bertempur Lagi Dengan Guan Yu Tapi Dia Senang Karena Udah Lama Dia Nggak Ngerasa Ngerasain Semangat Yang Kayak Dia Rasain Sekarang Nah Itu Dia Valuable Item Yang Mau Kita Ambil Sekarang Kita Mungkin Nambah Nambah Kayak Account Sampai 100 Saja Karena 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 Kita Tambahin 200 Sama Sama Saja Kalau Kita Dapat Grade A Tapi Poinnya Nggak 75 Nggak Nggak Apa Karena Nanti The Moment Of Truth Nya Waktu Kita Mau Dapatin Senjata Level 11 Baru Itu Kita Wajib Dapatin Grade Yang S Tapi Ini Kita Usaha Juga Nih 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 Ternyata Guan Yu nya Lebih Tertarik Untuk Mengalahkan Bodyguard Kita Guys Daripada Mengalahkan Si Huang Zhong Terus Ya Bedanya Ya Kalau Kita Equip Windscroll Sama Kalau Kita Enggak Equip Windscroll Waduh Serang Kemana Ya Huang Zhong Abade God Kita Kalah Satu Jangan Ada Lagi Abade God Kita Yang Kalah Bayangin Aja Kalau Kita Belum Upgrade Karakter Bakal Lebih Susah Boleh Boleh Nambah Nambah Ke Account Bam 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 Nice Ayolah Tiga orang Tiga orang yang beruntung Tiga orang yang beruntung Nice Dan Itu dia item fire arrows yang berhasil kita dapetin lagi di game ini efek dari item ini itu panah kita bakal ada efek api dan kalau untuk kasus Huang Zhong dan Xiaoyuan di cacetek mereka yang ada anak panahnya juga bakal berapi jadi cara dapetinnya di game ini kita main yang legend of Huang Zhong battle of Changsha terus kita kalahin Zhou Chang dan Gwenping sebelum si Zhao Yun muncul kalau gak salah kita ngalahin 102 musuh poinnya 52 kita kalahin worthy opponent poinnya 750 ada Zhou Chang, Gwenping, Zhang Fei dan Guan Yu si Zhao Yun tadi disampaikan sama prajurit kita clear timenya 7 menit 44 detik 98 detik poinnya 1400 bonus kita 3200 dan poinnya totalnya 5402 kita dapet 2188 weapon XP dan senjatanya Huang Zhong naik level ke level 2 powernya menjadi plus 18 dan kita mendapatkan grade B dengan poin 45 mungkin kurangnya karena kita gak first try mana Guan Yu terus tadi juga kita gak terlalu banyak ngalahin prajurit tapi gak apa-apa yang penting kita bisa dapetin item unik dan kita bisa namatin lah ya untuk grade nya nanti aja Shu Officer lahir di wilayah Nanyang dulu dia ini bawahannya si Liu Biao dan si Han Xuan tetapi begitu dia tetapi dia selanjutnya bergabung dengan Liu Bei di akhir-akhir hidupnya ya atau di masa tuanya lah dan dia tuh istilahnya umur dia tuh gak menentukan kekuatan dia karena walaupun dia tua dia tuh orang yang kuat Huang Zhong bergabung dengan Liu Bei ketika Liu Bei melakukan operasi militer ke wilayah Selatan Jing setelah mengambil wilayah Changsha nah yang memimpin penyerangan itu adalah si Guan Yu tetapi si Han Xuan pemimpin dari Changsha ketakutan dengan Guan Yu ya jadi dia nyuruh Huang Zhong untuk bertempur walaupun umurnya hampir 60 Huang Zhong masih kuat dia bahkan ditakuti eh dia bahkan hampir setara dengan Guan Yu gitu ya ketika berduel Huang Zhong menjatuhkan Guan Yu dari kudanya tetapi dia gak mengalahkan Guan Yu Han Xuan marah dan menganggap Huang Zhong itu mengkhianati Han Xuan terus dia nyuruh Yan untuk bunuh Han Xuan akhirnya Changsha jatuh ke tangan Liu Bei dan si Huang Zhong bergabung dengan Liu Bei dan dia dijadikan salah satu Tiger General dari Shu berarti yang panah tadi itu kan duel juga tuh si Huang Zhong berhasil jatuhin si Guan Yu tapi dia gak bunuh Guan Yu juga karena ya dia hutang budi juga dengan Guan Yu oke temen-temen sekian dulu video kita kali ini untuk legendnya si Huang Zhong veteran warrior so makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk like komen share dan subscribe kalau temen-temen suka dan teribu dengan videonya sampai jumpa lagi di video berikutnya yaitu kita akan memainkan legendnya si Jiang Wei the Tianshui Prodigy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax